Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Sosial Hovifa Indar Parawansa yang didampingi wali kota Palembang Harno Joyo beserta wawaku terpilih Fitri Yanti Agustinda berkunjung ke Kelurahan di Maulu, kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang Kunjungan ini terkait peluncuran layanan elektronik warung KUB PKH Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera, Minggu 21 Agustus 2016 Ewarung ini tujuannya sebagai bentuk proses penyampaian bansos non-tunai integratif holistik ke depannya yang terintegrasi dengan program Keluarga Harapan atau PKH dan Draskin Menurut Hovifa Indar Parawansa, selaku Menteri Sosial, Palembang merupakan kota ke-11 yang melaunching elektronik warung Ia berharap agar proses penyaluran bansos dari berbagai kementerian lembaga bisa menyatu dengan menggunakan kartu multifungsi yang dikeluarkan Bank BUMN dan penerima bantuan terhindar dari antrian panjang saat pengambilan bansos Ini adalah peluncuran elektronik warung di kota ke-11 Ini akan menjadi bagian dari proses penyampaian bansos secara non-tunai integratif holistik ke depannya Sekarang yang terintegrasikan adalah PKH dan Raskin, Rastra Mereka menggunakan satu kartu tapi multifungsi Kartu ini kalau di Sumatera Selatan akan menggunakan BRI Tapi payungnya adalah Himbara, Himpunan Bank Negara Sehingga kalau masyarakat penerima bansos ini akan mencairkan bantuannya yang PKH dalam bentuk uang Mereka bisa ke ATMnya BRI, ATM BNI, ATM Mandiri maupun ATM BTN Target nasional hingga Desember 2016 sebanyak 612 ribu penerima PKH akan menerima secara non-tunai Dari total keseluruhan tercatat ada 3,5 juta jiwa penerima PKH di Indonesia Hal senada disampaikan Harno Joyo, Wali Kota Palembang Pemkot sangat mendukung dengan adanya elektronik warung Hal ini dapat mempermudah warga pemilik kartu PKH untuk menukarkan barang kebutuhan sehari-hari Selain itu, Pemkot juga akan menargetkan ada satu elektronik warung di setiap kelurahan di Kota Palembang 3,2,1 Kita beri kategori yang sangat kurang Warung elektronik, warung Kota Royong Untuk akan memberikan rasa ringan kepada terhadap masyarakat Khususnya keluarga PKH Tadi sudah dilaksanakan transaksi dengan sangat pancar Sudah sangat jelas Kita target setiap kelurahan satu Karena ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai kartu PKH ini Kartu elektronik warung ini Supaya bisa diakses di semua kelurahan Megadwi Handayani, Muhammad Seftiawan Rizky, Sriwijaya TV